Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Jumpa lagi dengan aku Mirza Oren bersama Ram Kali ini saya mau men-socas sebuah edon yang menambahkan naga baru di MCPE Nama naganya adalah Fager Terus dia itu bisa di tem atau dijinakan dan disini saya juga memasang beberapa tekstur pak terutama untuk pedang netherite ini kalian bisa lihat pedang netherite yang saya pegang keren gak sih keren dong terus untuk presidenya itu juga tekstur pak yang berbeda itu pernah saya showcase untuk presidenya dan disini saya juga pakai player animasi dan ini juga pernah saya showcase untuk player animasinya dan ngomong-ngomong soal player animasi itu nanti file-nya ada dua yang normal sama ultimate yang normal itu bisa dipakai untuk bersama dengan edon lain tapi yang ultimate itu ngebak kalau bersama edon lain guys ya karena untuk yang ultimate itu punya model baru jadi semisal ini kemarin waktu di ngabuburit ram itu karena aku pakai yang animasi ultimate terus pakai baju koko dari edon ramadhan itu bahunya itu bagian atas ngebak kan terus kemarin saya video yang menjadi takmir masjid saya pakai animasi yang normal dan baju koko-nya tidak ada bug untuk lengannya jadi kalau untuk rinciannya nanti link download di deskripsi kalian bisa cek di video player actionnya itu yang normal seperti apa yang ultimate seperti apa karena saya yakin banyak dari kalian yang tidak paham soal player animation sebelum menonton penjelasannya baik sekarang kita lanjut ke edon naga vagar ya guys ya jadi seperti itu guys ya naga vagarnya guys dia itu bentuknya seperti ini nah dia itu nyerang semua guys ya semua diserang sama dia ini aja ram juga diserang ini saya dikreatif jadi saya tidak diserang jadi saya mau perlihatkan wujudnya tapi tertutup partikel guys ram kamu terlalu barbar masak naga bisa kamu bunuh sekarang kamu jadi dragon slayer ya ram sekarang jadi dragon slayer guys ya kita panggil lagi wah ini lagian nih vagar nih cari gara-gara sih padahal ram jam aja jadi si vagar seperti itu ya kita ganti first person kali ya biar bisa melihat penuh nah ini udah first person ini ram disitu kan ini aku tak panggil vagar disini gak bisa full guys lihatnya terlalu dekat ya jadi ini kalau dari bawah kayak gini ya si vagar ini jadi intinya kalau kalian ingin timing dia itu kalian harus mukulin dia sampai darahnya di sekitaran di bawah 20 terus kalian jinakinya pakai daging mentah kayaknya dagingnya yang miliknya dombal iya ini kayaknya ram sangat barbar ya guys ya kita akan menghilangkan ram dulu ram kamu istirahat dulu ya disini nah kamu duduk disini aku tak kesana dulu jadi disini si vagar ini kamu jangan kemana-mana aku mau lihat kamu nih vagar vagar turun-turu sini jadi ini vagar ini punya serangan nyemburin api guys ya terus kalau kena mob mobnya nanti kebakar terus dia itu juga bisa pakai melee attack pakai ekornya itu nah disini kan saya ada nih mirzates yang satu mortal yang satu immortal jadi bagi yang belum tahu nih ya mirzates ini tuh sama kayak player palsu gitu loh ya cuman ini ada dua jenis yang satu immortal yang satu mortal masa kalian gak tahu sih mortal apa immortal apa ya mortal itu bisa mati kalau immortal itu abadi gitu loh terus ya fear mereka itu player normal tapi pegang nethered sword nah pertama saya akan panggil yang mirzates untuk mortal jadi ini versus player normal pada umumnya cuman pakai nethered sword sekarang gebukin jadi player normal tanpa armor tanpa efek regeneration atau sebagainya langsung kena pukul 2 kali mati sama vagar apalagi itu apinya itu kok bakar ya gitu ya tuh disembur pagar langsung turbakar ya kan itu diserang 2 kali itu jadi aku penasaran sama melee attacknya jadi deskripsi web downloadnya itu mengatakan dia bisa menyerang pakai ekornya ini penasaran ya gimana oh jadi dia juga bisa itu panjang namanya knockback ya yang kayak miliknya revenger itu loh nah itu mirzates ngapain build sama drawnud ini ngomong-ngomong drawnud bukan dia teksturnya pakai tekstur rambut pink kayak ram gitu kenapa gak dari tadi aku taruh di air biar vagarnya tuh gak banyak gerak gitu ini nanti aku coba cari screenshot biar kelihatan si vagar jelasnya ini udah kelihatan kan ya tuh wajahnya aja keren ini aku terbang kan lihat nih dia itu mengecam sama witherboss semuanya diserang sama dia nah sekarang ini ada mamang golem oke mamang golem teksturnya ngopop ya nanti kita berhenti dulu guys ya aku mau berbagi teksturnya bentar nah jadi teman-teman untuk teksturnya kalau kalian mau pasang tekstur mop apapun itu mopnya jangan pasang bersamaan dengan add-down damak indikator karena tekstur damak indikator itu tekstur tekstur yang merubah mop normal itu ditambahkan semacam kayak halber di atas kepalanya jadi halber yang kalian lihat di damak indikator itu sebetulnya teksturnya model peneksturan dan sistem partikel jadi kalau kalian mau masang damak indikator itu kalian tidak bisa memasang tekstur bag untuk mop lain yang sama dengan yang ada di damak indikator misalnya saya sekarang pasang iron golem teksturnya kan ini ksatria jadi kalau ini dipasangkan dengan damak indikator ya kayak tadi hilang karena bertuburkan dua kodonya itu sama-sama tentang iron golem membuatnya terbingung minecraftnya itu karena kodonya ada dua perintah kayak misal ini ada A dan B terus A itu nyuruh iron golem pakai tekstur iron golem ada di atas kepalanya terus yang B nyuruh pakai tekstur kesatria nah jadi mcpn bingung mau respon yang A atau yang B gitu loh jadi untuk tekstur pastikan kalian masang salah satu saja tapi sebetulnya ada trik untuk menggabungkan damak indikator ini dengan tekstur lain jadi pertama itu kalian ke global resource paling pertama set yang damak indikator setelah itu pakai tekstur yang lain terkadang worth again kalian bisa nonton yang di poting handel gloom and shroom itu iron gloom ku kan pakai knack gitu terus aku juga masih bisa lihat mob-mob lain ada hardbarnya jadi balik lagi kita membahas si pagar ini guys ya tapi aku agak jengkel nih dia mau di jokih tapi gerak mulu ini kita isolasi aja ya kita pergi ke dimensi yang sepi eh ini diem nih nah ini keren lihat nih pagar kayak gini ya guys wih kalau diem keren dia karena kelihatan kalau gerak kan gak kelihatan tuh kan keren ini saya mau battle cuman gak ada arena nih saya lagi pula kalau saya bikin arena dia terbang di langit gimana coba kita ganti tempat aja guys ya nah akhirnya ini aku udah selesai buat arenanya guys ya jadi pertama kita taruh si pakar disini diam dulu ya nyerangin apa lagi ini ayam hahaha dia tuh dia tuh juga nyerang ayam nah ini dia gak banyak keren nah ini pakar kayak gini lihat wajahnya sangar kan wih dia bisa berdiri tuh lehernya terus jalannya jadi dia juga bisa hancur blok ya guys ya mengincur babi kan jadi babi bakar babinya banyak lagi nih jadi kepalanya aja udah segede babi guys ya disini bagian lehernya kayak ada yang besar gini kom besar animasinya keren guys cuman kalau banyak gerak gak bisa disoke nah sekarang kita panggil si mamang golem ayo mamang golem gak diserang sama si pagar nah jadi pagar ini tidak diserang ren golem secara langsung berarti pagar ini tidak punya family monster guys ya karena ren golem itu nyuman nyerang monster kecuali creeper turun woy ini guys aku benci mob yang terbang susah nyukasnya guys mau battle gak bisa jadi jengkel mending aku panggil pagar banyak kali aja ini pagar lagi nih seorang sana rem apa rem rem woy jadi ini rem yang sepon natural guys ya bukan itu bukan yang sama kita bagar oh ya ampun lama susahnya ini lama woy ini mamang gold menapa juga ngejur yang satunya udah guys kita penterin nah jadi saya modif arenanya kayak gini guys biarin jelek yang penting berfungsi gitu ya sekarang kita panggil pagar untuk kita siksa nih ayah nyakut gak loh hahaha dia lepas dong aduh masih lolos guys udah capek-capek juga aduh aduh kita benderin lagi gak capek aduh kita naik ke atas aja biarin bikin lagi repot deh capek aku penting kita sobek kayak gini aja dahlah pokoknya kayak gini ya si pagar ini sekarang kita ketuk ini pakai dupak stick nih gak kena lagi kena dong ih mana sih nah jadi disini guys darahnya 200 ya guys jadi ini darah 200 sebanyak 2 iron golem ya ini aja infonya pokoknya darahnya 200 gitu dan dia terbang nah kita disini panggil berja ini berja yang immortal maunya sih gitu tapi dia terbang sih gak mau battle ntar dia gak asik emang dia jadi seperti itu aja guys ya karena oke smock yang bisa terbang itu ribet kayak tadi ya disini kita kembali lagi membahas yang color block alias texture park untuk nether red yang penting nether red sportnya kalian taruh di inventory atau di hotbar terus kalian tidak tersalahkan nanti kayak gini bisa di punggung ya keren guys gen teksturnya bisa ada efek listrik ya anggap baca listrik atau apalah itu kita ambil dulu ini nah jadi ini ada disini kan nah kalau kita pegangan disini kita senik dulu dong biar kelihatan itu kalian bisa lihat tuh efek kayak aura atau listrik terserah apa kalian nyebutnya pokoknya kayak gitu ini untuk tekstur nitrate sword sama edit download pagar link downloadnya di deskripsi jangan lupa nonton video ini dari awal sampai habis biar paham kalau gak mau ya terserah kalau gak paham tanggung sendiri gitu aja disini saya Mirza Oren bersama Ram mau pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya dadah aduh